Indonesia Syariah Economic Festival alias ISAF ke-7 tahun 2020 kemarin dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo. Nah bagaimana posisi Indonesia di peta ekonomi syariah dunia? Lalu apa yang akan dilakukan untuk mendorong industri halal? Tadi seperti Presiden Jokowi bilang, membangunkan raksasa syariah. Anwar Baswari, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, kembali bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Kita akan mengulas soal ekonomi syariah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam, Mbak Baskal. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu Pak, kemarin acara puncak akhirnya sudah berlangsung dibuka Presiden dan berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak, ini kita bicara ISAF sekarang ya, ISAF ke-7 tahun 2020. Tadi kita juga sempat mendengarkan sedikit pernyataan Presiden dalam pembukaan. Presiden menekankan soal ekonomi dan keuangan syariah, istilahnya membangunkan raksasa syariah. Nah, sebenarnya apa nih Pak, terutama untuk ISAF-nya ya, apa yang akan dilakukan, terutama untuk ISAF ke-7 tahun 2020 ini? Ya, terima kasih Mbak Baskal. Alhamdulillah, kemarin Pak Presiden sudah membuka secara resmi, kemudian Pak Gubernur Rupang Indonesia melaporkan bagaimana kegiatan ISAF. Alhamdulillah, peserta ternyata dengan virtual, Mbak Pak, karena kita virtual itu cukup banyak dan sekitar 4 ribuan lebih menyaksikan dengan Zoom, dengan Youtube, dengan ini dan berbagai mesos lainnya. Memang ada tiga pesan yang kami simak dari sambutan beliau dan arahan beliau. Yang pertama adalah, Indonesia adalah sebagai negara besar muslim tersebut di dunia, punya potensi yang luar biasa, bagaimana fashion, bagaimana makanan halal, bagaimana dengan integrated farming, dan yang lainnya. Tapi kembali lagi bahwa potensi itu harus diakselerasikan, dipercepat, dan bagian untuk pengembangan ekonomi syariah itu adalah bagian daripada transformasi Indonesia menuju Indonesia maju. Seperti yang dikatakan beliau, satu, Indonesia sudah punya master plan ekonomi dan keuangan syariah 2019, petanya sudah ada, kemudian juga kelembaganya, beliau sudah ada peraturan presiden nomor 28 tahun yang Maret kemarin 2020, yaitu KNIKS dengan 16 kelembagaan masuk di situ, beliau sendiri yang memimpin, wakili presiden ketua hariannya, anggotanya, ada Gubernur Rupang Indonesia, Ketua UCK, dan Sekretarisnya adalah Ibu Menteri Keuangan dan berbagai kementerian dan yang lain, dan termasuk KB. Yang ketiga adalah, tadi pesan yang tiga disampaikan Pak Presiden, memang harus satu, pendekatannya ekosistem mengenai ekonomi dan keuangan syariah, jangan bicara masing-masing, bukan keuangan sendiri, bukan ekonomi sendiri, ekosistem. Yang kedua adalah, regulasinya harus simple dan efisien, yang tegi adalah bagaimana SDM dan kualiti mengenai SDM-nya. Jadi tiga pesan penting itu, dan itu sudah tertuang di master plan-nya. Bagaimana posisi ISEF? ISEF adalah platform yang bisa menggerakkan seluruh tadi, Pak Presiden mengharapkan, bahwa dengan adanya ISEF itu adalah ada langkah-langkah konkret dan hasil-hasil konkret yang bisa disampingkan kepada publik, sekaligus bagaimana pencapaan Indonesia bahwa Indonesia siap menjadi hub atau center of excellence pusat ekonomi syariah dunia saat ini. Dari tiga poin yang disampaikan Pak Presiden, yang pertama adalah soal bagaimana ada kolaborasi di dalam pendukung untuk ekonomi syariah ini. Tapi secara spesifik, Pak Anwar, bagaimana peran BI untuk mendukung ini semua? Pertama, jadi istilahnya Pak Gubernur Bank Indonesia, kita itu menyediakan platformnya, kita sebagai manita pelaksanaan itu menyediakan platformnya. Ibaratnya kalau boleh diibaratkan adalah Masjid Nabawinya, tapi semua jamaah boleh masuk, semua orang boleh masuk kumpulan. Jadi Mbak Pascal, Alhamdulillah untuk ISEF kali ini ada international institution, ada ICB, ada IFFM, hampir semua lembaga internasional syariah dunia itu chip-in di dalam kegiatan ISEF dalam bentuk forumnya. Kemudian dari dalam negeri domestik, itu mulai dari kementerian, kelembagaan, industri, ormas, pondok pesantren, UMKM, Dewan Masjid Indonesia, pemuda, pemudi semua, santripreneur, hijabpreneur, semua ikut serta di situ. Dan sehingga kegiatannya puncaknya memang seminggu, tapi kita sudah mulai sejak 7 Agustus, di Kikopnya, Pak Wapres. Dan ini memang puncaknya, jadi meskipun Alhamdulillah long weekend ini, libur panjang ini, untung virtual kita, justru hari ini masih berkutat ada 5 event, kemarin ada 4 event. Hari selesai kemarin multiple event dilakukan dari masing-masing komunitas, termasuk juga berbagai semula yang lain. Jadi kembali lagi, Alhamdulillah jamah bersama, yang tadi Pak Presiden juga mengatakan, sinergi, kolaborasi, komitmen karena Pak sudah dijalankan. Komitmen pemerintah sudah ada, master plan sudah ada, kemudian bagian daripada proses transformasi Indonesia yang berjalan, jadi tidak terpisah ekonomi syariah, bagian daripada kebijakan komitmen pemerintah untuk ngembangkan ekonomi syariah, bagian daripada ekonomi nasional dan berkontribusi Indonesia maju ke depan. Keberuntungan dengan adanya virtual, tadi Pak Anwar bilang, ISAF ke tujuh ini seperti jadi bantu loncatan, apakah ini juga jadi indikator bahwa nantinya ekonomi syariah, industri syariah, dan semua yang berhubungan dengan syariah ini akan mulai masuk ke digital, akan ada digitalisasi di dalamnya? Ya, kita memang ada, kalau kita kembali lagi ke blueprint yang kemarin Pak Gubernur juga sampaikan, Pak Presiden juga sampaikan, ada tiga pilar utama kita, mau gak mau di dalam master plan ekonomi dan komitmen syariah ada tiga utamanya. Pertama adalah bagaimana mengembangkan usaha syariah di Indonesia yang dalam bentuk halal value chain, silaturahimkan, mau dari pelakunya apa? Ada pelakunya pesantren, ada usaha mikro, ada usaha menengah, korporasi, dan yang lainnya. Jadi harus kita kembangkan usahanya industri tadi, jadi ada industri halal untuk fashion, fashion luar biasa, memang fashion di dalam ISAF itu ada desainer-desainer, kumpul 185 desainer melakukan fashion show kepada global, dan itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pusat modus muslim dunia, desainer-desainer kita. Itu adalah untuk yang pilar satu. Pilar dua, keuangan. Tadi Pak Presiden mengatakan, membangunkan raksasa yang sedang tidur. Salah satunya adalah mengemerger beberapa melebur di gambang utama kita, itu adalah lembaga kekuan komersial. Yang gak kalah penting, di ISAF ini ada namanya Islamic Social Finance, Zakat, Infak, Sodako, dan yang lainnya. Dan itu adalah sumber baru di Indonesia. Karena kita punya penduduk muslim yang melas aslinya tinggi. Jadi keuangannya bukan hanya komersial, tapi adalah bagaimana Islamic Social Finance itu sumber pembiayaan baru. Dan di ISAF sudah kita showcasekan berbagai macam maka produktif. Untuk rumah sakit, untuk sekolah, untuk usaha-usaha yang lain, ternyata bisa dilakukan. Itu adalah yang pilar dua. Pilar tiganya adalah bagaimana dengan digital tadi. Adalah infrastruktur mendigitalisasi tadi dari berbagai usaha, termasuk literasi, Pak. Ternyata karena literasi kita mau gak mau tetap juga masih rendah. Justru ISAF ini, mohon maaf, dengan virtual ini, Pak Pascal, yang dulu mungkin kalau di IJAC sih kita lakukan hanya 10 ribu orang datang pertama. Sekarang ini di Jawa saja, yang dipusatkan di Jawa Timur, 75 ribu orang bisa akses. Yang kayak kemarin ke pembukaan juga 4 ribu. Jadi justru proses interaksinya tadi itu bisa dijalankan baik untuk literasi yang berbagai segmen masyarakat yang ada. Demikian, Pak Pascal. Mengundang orang yang begitu banyak untuk bisa ikut berkontribusi, tapi di luar itu, tadi ada sebuah orkestra ya, Pak Anwar. Ada BI, ada Kementerian Keuangan di sana, tapi gak hanya itu. Ada lembaga-lembaga juga yang diajak di luar lembaga-lembaga besar. Misalnya ada MUI, bahkan sampai Dewan Mesjid diajak. Nah sebenarnya andil dari lembaga-lembaga ini untuk pengembangan ekonomi syarha itu seperti apa, Pak? Ya, tadi dikatakan bahwa ada tiga pilar. Memang eventnya banyak, tapi kalau event banyak itu gak kita atur, gak dapet, Pak. Jadi dari pilar-pilar itu, untuk ISAF tahun ini, yang virtual ini, memang kita lebih fokus kepada pengembangan usaha syaranya, sektorialnya. Kenapa tadi ada DMI, itu ada namanya ISAF Brenner, kemudian pengusaha-pengusaha muda, dan ada Santri Brenner. Kita memang di masa COVID ini justru memberikan aspirasi, memberikan optimisme, bahwa masih munculnya berbagai pengusaha-pengusaha muda yang hijrah dan kita seleksi juga, melibatkan berbagai pihak tadi untuk bagaimana mendorong bahwa usaha ekonomi syariah berbagai macam, ada di fashion, industri kreatif, kemudian termasuk pertanyaan dari pondok pesantren. Kalau boleh, kemarin hari pertama, itu ada namanya Mukernas, Musawrah Kerja Nasional Holding Business Pesantren, diutur, hampir pesantren di seluruh Indonesia. Bagaimana dia tidak bicara beliau-beliau, tidak bicara mengenai FIKE, tapi bicara mengenai bagaimana ekonomi bagian daripada kegiatan di pondok pesantren, sesuai dengan Undang-Undang No. 18-19-19. Jadi berbagai komunitas itu memang ada segmennya. Oke, nah yang paling penting yang diketahui adalah tentu untuk masyarakat sendiri, semua cetak biru dan juga mimpi-mimpi yang ada ini, apa sih pengaruhnya nih buat warga, buat pelaku usaha, buat mereka yang ada di pesantren? Tapi jangan dijawab dulu Pak Anwar, kita jedat sejenak, Kompas Bisnis, segera kembali.